Intro Shalom Bapak Ibu Kita ketemu kembali dalam Be Validated by Power Be Validasi oleh Kuasa Tuhan Anda lahir dari kuasa, hidup dalam kuasa, dan berjalan dalam kuasa Ayo, kita sama-sama memuji menyembah Tuhan Siapkan hatimu, siapkan segala keberadaanmu hari ini Kita tetap sama Tuhan, Anda akan mengalami impartasi kuasa Tuhan Lewat puji-pujian yang kita nyanyikan Lewat pengagungan akan nama Tuhan yang hebat Haleluya Katakan dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ku dapatkan kemenanganku Dalam nama Yesus Ku dapatkan kekuatanku Dalam nama Yesus Ku dapatkan kekuatanku Dalam nama Yesus Ku dapatkan kekuatanku Ku dapatkan kekuatanku Ku puji kau Ku puji kau Tuhan yang tak terbatas Kuasa-Mu Nyatakan di hidupku Dalam Yesus pasti ada mujijat Anugamu terjadi bagiku Ku puji kau Tuhan yang tak terbatas Kuasamu nyatakan di hidupku Dalam Yesus pasti ada mujijat Anugamu terjadi bagiku Ku puji kau Tuhan yang tak terbatas Kuasamu nyatakan di hidupku Dalam Yesus pasti ada mujijat Anugamu terjadi bagiku Dalam nama Yesus Ku dapatkan kemenanganku Dalam nama Yesus Ku dapat jawabanku Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Amin Ku dapatkan kekuatanku Dalam nama Yesus Ku dapat jawabanku Ku puji dia Ku puji kau Tuhan yang tak terbatas Kuワpati Ku berp Barbangu terjadi bagiku Ku puji kau Tuhan yang tak terbatas Kuasamu nyatakan hidupku dalam Yesus Pasti ada mucijan anugerahmu terjadibah Ayo puji dia Tuhan yang tak terbatas Jika Tuhan yang tak terbatas Kuasamu nyatakan hidupku dalam Yesus Pasti ada mucijan anugerahmu terjadibah Ku puji kau Tuhan yang tak terbatas Kuasamu nyatakan hidupku dalam Yesus Pasti ada mucijan anugerahmu terjadibah Ayo Bapak Ibu angkat tanganmu Sementara saya nyanyikan pujian ini Kuasa Tuhan yang tak terbatas itu Akan melingkupi kita Ketika kita sedang di rumah hari ini Sedang memuji Tuhan Sedang di kantor Sedang di tempat tidur Sedang di rumah sakit Kuasa Allah yang tidak terbatas itu Melingkupi kita Angkat tanganmu saya nyanyikan Anda berdoa Ku puji kau Tuhan yang tak terbatas Kuasamu nyatakan di hidupku Dalam Yesus Pasti ada mucijan anugerahmu terjadibah Sekali lagi Ku puji kau Tuhan yang tak terbatas Kuasamu nyatakan di hidupku Dalam Yesus Pasti ada mucijan anugerahmu terjadibah Sama-sama katakan Haleluya Ku puji kau Tuhan yang tak terbatas Kuasamu nyatakan di hidupku Dalam Yesus Pasti ada mucijan anugerahmu terjadibah Haleluya Haleluya Ku puji kau Tuhan yang tak terbatas Kuasamu nyatakan di hidupku Dalam Yesus Pasti ada mucijan anugerahmu terjadibah Dalam Yesus Dalam Yesus Dalam Yesus Pasti ada mucijan Dalam Yesus Pasti ada mucijan anugerahmu terjadibah Dalam Yesus Dalam Yesus Pasti ada mucijan anugerahmu terjadibah Terjadi bagiku Haleluya 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 Sembah dia Tinggikan dia Agungkan dia Dia Tuhan yang tak terbatas Tak terbatas kuasanya Haleluya 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 Jesus, Jesus, You are the one I love Jesus, Jesus, Forever I love You Lord Oh, Jesus, 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 You are the one I love Jesus, 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 Forever I love You Lord Oh, Jesus, 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 You are the one I love Jesus, 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 Forever I love You Lord Katakan dari awal How I love You Lord I love You Lord With all of my heart I love You Lord How I love You Lord I love You Lord Forever I love You Lord How I love You Lord How I love You Lord I love You Lord I love You Lord With all of my heart I love You Lord How I love You Lord I love You Lord Forever I love You Lord Jesus, 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 You are the one I love Jesus, 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 You are the one I love Jesus, 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 Forever I love You Lord Oh, Jesus, 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 You are the one I love Jesus, 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 Forever I love You Lord Jesus, 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 You are the one I love Jesus, 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 Forever I love Jesus, Jesus, Lord, I love You Lord Jesus, 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 you are the one I love Amen Jesus, 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 Forever I love You Lord I love you Lord Bapak Ibu berdoa Saya nyanyikan Jesus Jesus You are the one I love Jesus Jesus Forever I love you Lord Jesus Jesus You are the one I love Jesus 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 Forever I love you Lord Jesus Katakan sama-sama Jesus Jesus You are the one I love Jesus Jesus Forever I love you Oh hallelujah Jesus 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 You are the one I love Jesus 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 Forever I love you Lord Forever I love you Lord Forever I love you Lord Alleluia 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 Yesus kami mengasihimu Kami cinta padamu Kami cinta padamu Tuhan Oh, Alleluia 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 Terpuji namamu Tuhan Kami tahu kami dikuatkan kami segarkan dalam hadiratmu Engkau memberikan kebijaksanaan hikmat kepada kami Dan pada hari ini kembali hamba share berbagi si hatimu kepada umatmu Tentang kuasa-kuasa Tuhan yang dinyatakan bagi hidup orang percaya Kami siap ya Tuhan berfirmanlah Dalam nama Yesus Amen Shalom Bapak Ibu Ketemu kembali Dalam acara Be Validated by Power Divalidasi oleh kuasa Tuhan Anda lahir dari kuasa Anda hidup dalam kuasa Dan anda berjalan dalam kuasa Nyatakan kuasa Tuhan dimana engkau pergi Alleluia Nah hari ini saya beli tema Saul Saul Kata-katanya menjadi perintah Bapak Ibu ini Raja Saul Raja Saul ini ada karena orang-orang Israel meminta seorang raja untuk buat mereka Selama ini yang menjadi raja atas mereka adalah Tuhan yang memerintah Di bawahnya ada hakim-hakim Tapi orang Israel melihat orang di sekitarnya itu punya raja Jadi akhirnya mereka meminta seorang raja Lewat Nabi Samuel Haleluia Nah itu secara singkatnya bagaimana Saul jadi raja Tapi Saul ngomong gini Ya Saul tidak mengerti bagaimana seorang laki-laki seperti dirinya dapat memimpin bangsa Israel Ya Dia sendiri gak percaya diri bahwa dia akan memimpin bangsa Israel yang besar ini Bapak Ibu lihat nanti setelah diwarapi Dia takut Waktu mau diangkat Dia sembunyi Lewat undian Suku dia yang dapat dan ternyata namanya Saul Ya Jadi dia sendiri itu Gak percaya diri dia ngumpet gitu Ya maka itu dengan orang gini Bagaimana Saya ini orang yang gak bisa apa-apa Siapa mendengarkan saya Siapa yang mengikut saya Dia takut Bapak Ibu Dia khawatir Dia pengecut Sembunyi Haleluya Maka itu kalau anda lihat nanti Sewaktu roh Tuhan meninggalkan dia dia mulai takut dan khawatir ya Menghadapi Goliat Dia nge-ngerti bahwa dia orang perjanjian Orang yang punya ikatan dengan Abraham Tapi dia takut menghadapi Goliat Tapi anda lihat disini Saya ingin melihat satu aspek aja Bahwa Saul yang bukan siapa-siapa Waktu dia diurapi menjadi raja Kata-katanya menjadi perintah Kata-katanya menaklukkan Kata-katanya didengar oleh banyak orang Karena mengapa Karena ada Tuhan dalam setiap kata-katanya Amin Bapak Ibu hari ini Kalau anda telah ditadbiskan Anda telah diangkat oleh Tuhan Untuk melakukan sesuatu Karena tangan Tuhan ada padamu Maka percayalah Otoritas ada padamu Kata-katamu perintah Engkau bisa menanam Engkau bisa Membangkitkan Engkau bisa Menghancurkan Engkau bisa Merontokkan Tapi engkau juga bisa Menumbukan Lewat kata-katamu Jadi Saul Kata-katanya menjadi perintah Tema gitu ya 1-10 S1 ngomong gini Lalu Samuel Mengambil Buli-buli Berisi minyak Beda ya dengan Daud ya Kalau Daud Dari tanduk Kalau ini Dari buli-buli Kalau dari tanduk Ada yang dikorbankan Kalau dari buli-buli Mungkin beli dulu gitu ya Dituangnya lah ke atas kepala Saul Diciumnya lah dia sambil berkata Bukankah Tuhan telah mengurapi Engkau menjadi raja Atas umatnya Israel Engkau akan memegang Tampuk pemerintahan atas umat Tuhan Dan engkau akan menyelamatkannya Dari tangan musuh-musuh Di sekitarnya Inilah Tandanya bagimu Bahwa Tuhan Telah mengurapi Engkau sendiri Engkau menjadi raja Atas miliknya sendiri Bapak Ibu Samuel Mengurapi dia Dan setelah itu Samuel menyatakan Kepada Saul Bahwa ada tanda-tanda Bahwa engkau Telah diurapi Oleh Tuhan Bapak Ibu Bagi Bapak Ibu Yang percaya kepada Tuhan Kalau Anda menerima pengurapan Pengurapan dari Tuhan Anda pasti punya Tanda-tanda itu Kita ngomong Engkau akan Berbicara dalam Bahasa yang baru Engkau akan Kepenuhi Rauh Tuhan Yang menguasaimu Haleluya Itu tanda-tanda ya Tanda-tanda ini Menyertai orang percaya Mereka akan menginjak Udah dan kalah jengking Dan mengusir setan-setan Demi nama Yesus Itu salah satu tanda-tandanya ya 1 Samuel ayat 10 1 Samuel ayat 6 Ngomong gini Maka Rauh Tuhan Akan berkuasa atasmu Engkau akan Kepenuhan bersama-sama Dengan mereka Dan berubah Menjadi manusia lain Dia lihat Rombongan Ami Dia kepenuhan Rauh Seolah-olah Dia menjadi manusia yang lain Manusia yang beda Pernah Bapak Ibu alami Waktu Anda Sebelum Kenal Tuhan Dan setelah hidup Dalam Kristus Ada perubahan Dan Anda merasa Sesuatu yang berbeda Dalam hidupmu Karena Rauh itu Yang membuat perbedaan Pengurapan itu Yang membedakan engkau Dengan orang lain Kata-katamu Tidak biasa Ucapan Tuhan Tidak biasa Hal-hal yang kamu tidak biasa Anda mengeluarkan Seperti Panah-panah api Saya pernah Satu kali orang datang kepada saya Di tengah sore di kantor Gitu ya Dia sakit kepala 6 tahun Sampai suntet di kepala Dia tanya saya Waktu saya ngomong sama dia Haleluya Haleluya Itu seperti pedang-pedang Yang keluar dari mulut saya Menghantam dia Tiba-tiba Dia langsung terkapal Dan bermanifestasi Seperti seekor harimau Itu hari terakhir Dia sakit kepala Karena Tuhan membebaskannya Haleluya Kenapa? Karena kata-kata kita itu Kita tidak menyadari Di dalamnya Ada kuasa Tuhan Ayat 7 Apabila tanda-tanda ini terjadi Kepadamu Lakukanlah apa saja Yang didapat di tanganmu Sebab Allah Menyertai Engkau Samuel ngomong Kalau ini ada padamu Ya Lakukanlah Yang Tanganmu bisa lakukan Tuhan ada di sana Ayat 10 Ketika mereka sampai di Gibia Dari sana Maka bertemu Ia dengan romongan Nabi Roh Allah berkuasa Atasnya dan Saul tutup kepenuhan seperti Nabi Di tengah-tengah mereka Saul tidak dapat mengerti Bagaimana seorang laki-laki seperti Ya Nah itu Saul tutup kepenuhan seperti Nabi Di tengah-tengah mereka Bapak ibu anda lihat disini ya Bagaimana Saul Setelah diorapi oleh Samuel Menjadi manusia lain Dan tanda-tanda ini menyertai dia Jadi menyertai dia yang pertama gini Waktu pengurapan itu ada Dia bisa memecahkan masalah Bapak ibu kalau anda punya pengurapan Tuhan dalam hidupmu Anda pasti bisa mengambil kebutuhan-kebutuhan dalam masalah-masalah yang kau hadapi Masalah yang pertama itu mereka kehilangan keledai Ya Dan waktu dia diorapi Ternyata keledai itu didapatkan kembali Artinya memang Tuhan bekerja lewat Saul Sebagai tandanya Bahwa orang yang diorapi Tuhan Kedua dia menyediakan kebutuhan kan Disitu kan mereka lapar Ada tiga roti Ada anggur Mereka diberi makan oleh mereka Dan ketiga itu Dia memberi kuasa Yang diperlukan dalam pelayanannya Kalau anda lihat 1 sampai 10 5 sampai 7 itu Ada kuasa yang menyertai Dan Selanjutnya Tandanya Ia mulai patuh kepada Tuhan Anda lihat disini ya Dia memulai pelayanan dengan jaminan-jaminan ini Dan satu kali Saul menyelamatkan Yahweh Ini ya Karena penguapan yang ada pada dia Dia sanggup mengalahkan 1 sampai 7 dan 9 sampai 15 Maka Nahas orang Amon itu Bergerak maju dan berkemah Mengepung Yabes Gilead Lalu berkata Semua orang Yabes itu kepada Nahas Adakanlah perjanjian dengan kami Maka kami akan takluk Kepadamu Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka Dengan syarat inilah Aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu Buat tiap mata kananmu akan ku cengkil Dengan demikian aku akan mendatakan malu kepada segenap orang Israel Ini orang Amon Nahas ya Meremikan orang-orang perjanjian Meremikan Nahas Meremikan orang Yabes Gilead Dia ngomong boleh Tapi gue cengkil mata kananmu Para tua-tua Yabes berkata kepadanya Berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya Jadi kami perlu waktu 7 hari Supaya kami mengirim utusan ke sundut daerah Israel Dan jika ada seorang penyelamat kami Maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu Ketika para utusan itu sampai di Gebiya Saul Dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu Menangislah bangsa itu dengan suara nyaring Saul baru saja datang dari Padang Dengan berjalan Di belakang lembunya Dan dia bertanya ada apa ini Kalian nangis Mereka menceritakan kepadanya kabar orang Yabes itu Ketika Saul mendengar kabar itu Maka berkuasara roh Allah atas dia Dan menyala-nyala amaranya Dengan sangat Bapak Ibu Saul punya roh Tuhan dalam hidupnya Waktu dia diurapi Waktu orang pilihan Orang sebangsanya mengalami Ancaman seperti itu Dia benar-benar itu roh yang ada dalam hidupnya Roh yang sama Yang ada pada mereka Yang punya Allah yang sama Dia tiba-tiba mengalami Amarah Amarah yang kudus Sehingga dia Mulai melakukan apa Diambilnya sepasang lembu Dipotong-potongnya Lalu potong-potongnya Dikimnya ke seluruh daerah Israel Dengan perhatian utusan pesannya Siapa yang tidak maju Mengikuti Saul dan mengikuti Samuel Lembu-lembunya akan dipelakukan juga demikian Lalu Tuhan mendatang ketakutan kepada bangsa itu Sehingga mereka maju Majulah mereka serentak Ini Bapak Ibu lihat ya Saul waktu ada pengurapan itu Dia berani melakukan hal yang baru Yang sebelumnya tidak pernah dilakukan Apa itu Memotong lembu Ya dia bisa memotong-motong lembu Bapak Ibu dia anak papa Anak yang disayang Tapi waktu Tuhan berkuasa Dia berani melakukan terbuasan-terbuasan Nubuatan-nubuatan Dalam dirinya Dia mulai potong Dikirim ke sana semua Dia ngomong Ya Siapa yang tidak maju mengikuti Saul Dan mengikuti Samuel Lembu-lembunya di belakang juga demikian Lalu Tuhan mendatang kepada ketakutan kebangsa itu Sehingga majulah mereka serentak Jadi kata-kata Saul itu menjadi perintah Mereka semua ikut Saul Untuk memaju berperang Kepada para utusan yang datang Dikatakan Beginilah kamu Orang Yabes bersuka citalan mereka Lalu Orang Yabes itu berkata kepada Besok kami akan keluar menyerang diri kepada mu Maka bolehlah kamu lakukan terhadap kami Apapun yang kamu pandang baik Kesokan harinya Saul memberi kaitu menjadi tiga pasukan Mereka tidak itu masuk ke tengah-tengah perkemahan Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh Pada waktu kawal pagi Dan mukur kalah orang Orang Amon sebelum hari panas Dan terserak-serak orang yang loros itu Sehingga di antara mereka tidak ada tinggal dua orang bersama-sama Haleluya Anda lihat Kata-kata Saul yang tadinya orang pengecut Orang sembunyi Minder Padahal dia tinggi gede ya Katanya lebih tinggi sekepala dari orang biasa Justru dia takut-takut dan khawatir Tapi waktu pengorapan Tuhan turun atas hidupnya Dia melakukan hal yang tidak biasa Bapak Ibu motong-motong Kambing lembu Bahkan kata-katanya diikuti oleh orang Israel Ya Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel Siapakah yang telah berkata Masakan Saul menjadi raja atas kami Serahkanlah orang itu supaya kami membunuhnya Tapi kata Saul Pada hari ini Seorang pun tidak boleh dibunuh Sebab pada hari ini Tuhan telah wujudkan keselamatan Ke Israel Haleluya Selanjutnya Dan Samuel berkata kepada bangsa itu Marilah kita pergi ke Gilgal Dan membaharui jabatan raja Di sana Lalu pergilah seru bangsa itu ke Gilgal Dan menjadikan caur raja Di sana di hadapan Tuhan di Gilgal Dan mereka mempersembahkan di sana Korban keselamatan di hadapan Tuhan Dan bersuka cerita di sana Saul dan semua orang Israel Dengan sangat Bapak Ibu Kalau Anda baca cerita-cerita tentang Saul ini Di awal-awal hidupnya Waktu pengorapan Tuhan Rauh Tuhan ada padanya Kedahsyatan Keperkasaan Berjalan bersama dengan Daul Tapi nanti di episode kedua Waktu Rauh Tuhan Mulai undur daripada Saul Dia Diburukan apa-apa lagi Bapak Ibu Kalau kita ini tanpa Tuhan Tanpa Rauh Tuhan dalam hidup kita Kita ini bukan siapa-siapa Kita hanya seekor belalang Belalang kerja cuma hanya Meloncat-loncat kemana Kesana kemari Hari ini mungkin Kalau Anda punya mental belalang Anda tugas cuma loncat-loncat doang Pindah di gereja A Pindah di gereja B Kalau Anda seekor kutu Anda cuma bikin bau dan busuk aja Tanpa Tuhan Anda lihat Bapak Ibu pada masa itu Tuhan hanya memberikan Rauhnya kepada orang tertentu Yang diberikan Tapi kalau Tuhan tidak suruh Tuhan ambil lagi Maka itu Daud berkata Waktu dia berdoa Jangan ambil Rauhmu daripada aku Jadi pada perjanjian lama itu Tuhan memberikan Rauhnya kepada Orang tertentu diberikan Orang itu bekasa Melakukan hal yang heran Samson gitu juga Tapi Tuhan juga bisa ambil Sama setelah Daud kan ngomong gitu Jangan ambil Rauhmu daripada aku Waktu dia berdosa Hari ini Kalau Anda punya Rauh Tuhan Seperti dia menguapi Saul Itu akan terjadi kepadamu Anda yang tidak diperhitungkan Orang-orang akan mendengarkan perintahmu Orang-orang akan taat Karena ada kuasa Dalam setiap apa yang kau katakan itu Dalam nama Yesus Amin Bapak Hamamu selesai Tapi yang kau mematakan firmanmu dalam hati kami Kami percaya Tuhan yang ajaib Yang melakukannya Bagi kamu Ku yakin Ku yakin Saat kau berfirman Ku menang Saat kau bertindak Hidupku Hanya ditentukan Tentukan Oleh perkataanmu Ku aman Ku aman Karena kau menjaga Ku kuat Karena kau menopang Hidupku Hidupku Hanya ditentukan Oleh kuasamu bagi Tuhan tak ada yang mustahil bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin mujijatnya disediakan bagiku ku diangkat dan dipulihkan bagi Tuhan bagi Tuhan tak ada yang mustahil bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin mujijatnya disediakan bagiku ku diangkat dan dipulihkannya katakan ku yakin ku yakin saat kau berfirman ku menang saat kau bertindak hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu ku aman karena kau menjaga ku kuat karena kau menopat hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu bagi Tuhan tak ada yang mustahil bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin mungkin mujijatku sediakan bagiku ku diangkat dan dipulihkan bagi Tuhan bagi Tuhan tak ada yang mustahil mungkin mujijatnya disediakan bagiku ku diangkat Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin Muji jatnya disediakan bagiku Ku diangkat dan dipulihkannya Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin Muji jatnya disediakan bagiku Ku diangkat dan dipulihkannya Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin Muji jatnya disediakan bagiku Ku diangkat dan dipulihkannya Ayo Bapak Ibu, dimanapun kau berada Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin Muji jatnya disediakan bagiku Ku diangkat dan dipulihkannya Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin Muji jatnya disediakan bagiku Ku diangkat dan dipulihkannya Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil Muji jatnya disediakan bagiku Ku diangkat dan dipulihkannya Ku diangkat dan dipulihkannya Ku diangkat dan dipulihkannya Altyazia pantry Altyazia Kandong Kandong Ayo tangkatkan kita Bapak Ibu Sama seperti Saul Kata-katanya mengandung perintah Kapan itu? Setelah diurapi oleh Samuel Pengurapan Tuhan-Tuhan atasnya Kau Tuhan berkuasa atasnya Kata-katanya diikuti oleh orang Israel Sekalipun mereka mengalami tekanan Dari Nahas Amon Tapi dengan perantaran Saul Karena Kau Tuhan ada padanya Jadi mereka bisa mengalahkan Amon Nahas ini Haleluya Haleluya Dia melakukan hal-hal yang tidak biasa Hari ini dia berbeda dengan manusia lainnya Hari ini hal yang sama terjadi padamu Angkat tanganmu Tuhan mengurapimu dalam nama Yesus Tuhan menegukan dan menguatkan engkau Tuhan berkuasa atasmu Berjalannya dalam kuasa itu Dan manifestasikan kuasa itu Dimanapun engkau merah Di tempat kerjamu, di tempat usahamu Di kantormu, di pelayananmu Di keluarga mu, di sekolah mu Dalam nama Yesus Amin Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!